Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan, mahasiswa, mata kuliah KPM 231, penggemban masyarakat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat awal hafiat. Tidak lupa mengingatkan bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik, rekan-rekan, ini kuliah terakhir, mata kuliah pengembangan masyarakat, KPM 231. Jadwal ujian akhir semester juga sudah dikeluarkan, sudah diumumkan. Bahwa kita ujian pengembangan masyarakat, ujian akhirnya itu pada tanggal 22 Juni. Jam 8 sampai jam 10. Saya jelaskan tipe soal, itu sama dengan ujian tengah semester. Baik, rekan-rekan, mahasiswa, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan topik pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan lokal dan global. Jadi kita mulai melihat pada konteks mikro dan hubungannya dengan aras makro. Jadi bagaimana pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan lokal dan global. Di dalam topik ini saya akan lebih banyak nanti menjelaskan bagaimana persoalan-persoalan globalisasi dan respon dari bawah terhadap globalisasi yang disebut juga sebagai glokalisasi atau lokalisasi. Itu kita bahas dan bagaimana posisi pengembangan masyarakat atau alternatif-alternatif pengembangan masyarakat yang bisa dikembangkan dalam pola relasi antara kebijakan pembangunan lokal dengan kebijakan pembangunan global. Sebelum saya mulai, apakah ada pertanyaan atau komentar pada rekan-rekan yang terkait dengan mata kuliah ini? Silahkan. Kalau ada pertanyaan atau komentar. Sebelum saya lanjutkan masuk kepada materi. Kalau tidak ada, saya coba share screen. Apakah terlihat rekan-rekan? Terlihat, Pak. Baik, kita masuk pada pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan lokal dan global. Jadi, saya mengulangi dulu pada bagian akhir ini deskripsi mata kuliah kita. Mata kuliah ini menjelaskan landasan teoritis untuk pengembangan masyarakat yang terkait dengan konteks analisis dan aksi pengembangan masyarakat di lapangan dengan memahami latar belakang dan pengertian pengembangan masyarakat, beragam isu dalam pengembangan masyarakat, prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat, pendekatan pengembangan masyarakat secara holistik dan terpadu, dan prinsip-prinsip untuk menerapkan aksi pengembangan masyarakat. Nah, terpenting adalah learning outcomes atau capaian pembelajaran dari KPM 231. Saya mengingatkan kembali, mudah-mudahan Anda bisa menghayati. Pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda semua mampu memahami filosofi pengembangan masyarakat dan posisinya dalam teori-teori pembangunan. Nah, jelas kalau filosofinya sangat partisipatori dan dalam teori-teori pembangunan, termasuk dalam konteks teori-teori mikro. Meskipun pada kuliah terakhir ini kita kaitkan dengan aras global. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mendiagnosis kondisi aktual suatu komunitas dalam konteks pengembangan masyarakat. Jadi kita melihat local community, bisa kita lihat pada dimensi struktural dan kultural setelah collective action-nya. Kemudian yang ketiga, kita memahami prinsip-prinsip dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Menyangkut persoalan hak asasi manusia, dan banyak hal-hal lagi yang menjadi prinsip di dalam pengembangan masyarakat. Kemudian yang keempat, learning outcomes-nya adalah menetapkan pendekatan pengembangan masyarakat untuk solusi yang relevan dengan kondisi aktual dan permasalahan berbagai komunitas. Dikaitkan dengan filosofi pengembangan masyarakat, maka tidak ada pendekatan yang universal. Tapi yang ada kita lakukan adalah bagaimana kekhasan dari masing-masing local community itu menjadi pijakan atau dasar kita dalam melakukan pengembangan masyarakat. Oke, itu mengingatkan kembali dalam kuliah terakhir. Nah, rekan-rekan mahasiswa, dalam perkulian kita pada pagi hari ini, ada tiga subpokok bahasan yang akan dicoba kita bahas bersama. Yang pertama tentang globalisasi dan lokalisasi atau glokalisasi. Jadi, ada polarisasi, tadi saya sudah katakan bahwa pengumuman masyarakat itu lebih pada arah mikro, lokal, tapi kita tidak juga bisa melihat, eh, kita juga bisa melepaskan bahwa bagaimana dampak globalisasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, perubahan-perubahan sosial yang terjadi, itu menekankan perlunya juga alternatif-alternatif pengembangan masyarakat untuk menghadapi, merespon proses-proses globalisasi. Salah satu konsep diantaranya adalah lokalisasi atau glokalisasi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bagaimana kebijakan pembangunan global dan lokal. Yang kita lihat misalnya ada SDGs, Sustainable Development Goals, dan kemudian bagaimana turunannya, nanti paling tidak saya memberikan dua ilustrasi tentang kebijakan pembangunan global dan lokal. Nah, pada bagian akhir, tekan-tekan semua, kita akan membicarakan alternatif pengumuman masyarakat di era globalisasi. Bagaimana kita melihat di era globalisasi ini, tentu tekanannya lebih banyak. Tidak hanya perubahan-perubahan dalam transformasi ekonomi, bisnis ekonomi, tetapi juga kultur, sampai pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang menjadi pokok-pokok bahasan kita pada pagi hari ini, dikandakan semuanya. Baik, kita mulai yang pertama, tentang globalisasi dan lokalisasi. Saya akan menjelaskan dulu, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi, dan apa itu lokalisasi atau glokalisasi. Kita harus tahu kerangka besar, bagaimana globalisasi ini berpengaruh di dalam dunia dan bagaimana pengertian sampai pada konsep-konsep dan mungkin sedikit teori yang kita bahas. Yang pertama, dijelaskan bahwa globalisasi itu merupakan suatu proses perubahan atau perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Jadi, ini perubahan perkembangan kontemporer yang juga memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Kemudian, pengaruh dari globalisasi itu dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Jadi, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan ekonomi internasional, kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi oleh negara-negara besar, sampai kepada dampaknya dari industrialisasi, misalnya terjadinya global warming, climate change, itu juga adalah persoalan-persoalan global. Nah, bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan itu menarik kita lihat dari sisi atau perspektif pengembangan masyarakat. Kemudian, yang ketiga, dalam globalisasi juga dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa batas yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan baru. Kita melihatlah bagaimana pengaruh-pengaruh mungkin di antara kita, Anda yang suka menonton tentang bagaimana kultur Korea, kemudian sekarang kita lihat bagaimana soal dinamika atau fenomena logistik di dunia, itu juga menarik bahwa sepertinya dunia tanpa batas. Bahkan kita berbisnis, memasarkan suatu produk, membeli suatu produk, sudah tidak lagi menggunakan peran-peran negara. Itu bisa terjadi sekarang dalam konteks globalisasi. Jadi kalau kita lihat, pemahaman pertama, globalisasi itu adalah perkembangan kontemporer. Yang kedua, kita tekankan, dia juga dikatakan saling membutuhkan satu sama lain. Ini ketekanannya, tidak lagi hancar negara, tapi juga antar manusia. Kemudian yang ketiga, globalisasi dipahami sebagai dunia tanpa batas. Kemudian ada karakteristik dari definisi globalisasi. Kalau kita lihat, globalisasi juga sering diartikan sebagai internasionalisasi. Nah, itu coba kita pahami ya. Jadi, kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia nya antarbangsa, atau internasionalisasi, karena keduanya memiliki banyak persamaan dari segi karakteristik. Apa saja itu ya, sehingga kedua istilah itu sering dipertukarkan. Nah, beberapa pihak itu mendefinisikan globalisasi itu sebagai sesuatu yang berhubungan dengan berkurangnya kekuatan, peranan, dan batas batas suatu negara. Jadi, semakin terjadinya difolusi daripada kekuatan, peran, dan batas suatu negara. Tadi dikatakan dunia tanpa batas. Itu diartikan tentang globalisasi. Kemudian, dalam arti luas juga, globalisasi mengacu pada seluruh kegiatan masyarakat dunia. Nah, dalam konteks ini kita melihat tidak, dalam konteks ontologisnya, nilai gunanya ya, tidak hanya negara yang mempunyai otonom. Dan globalisasi bukan hanya gabungan antar negara, tetapi dia sudah menjadi satu kesatuan yang juga mempunyai otonom. Itu yang disebut dengan globalisasi. Jadi, globalisasi mengacu pada seluruh kegiatan masyarakat dunia. Bahkan dikatakan, globalisasi juga dapat didefinisikan sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia. Jadi, bagaimana intensifnya hubungan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan berbagai cara, di mana dikatakan di sini kejadian-kejadian lokal terbentuk oleh kestiwa-kestiwa yang terjadi di tempat lain dan sebaliknya. Jadi, kita bisa lihat bagaimana sekarang dengan teknologi informasi dan komunikasi, apalagi terjadinya perubahan-perubahan secara drastis dari teknologi analog ke teknologi digital. Ya, semua di daerah-daerah terpencil pun bisa kita amati. Sehingga ada suatu realita tertentu pada skala mikro menjadi viral dan itu bisa mempengaruhi dunia. Itu yang kita lihat kalau kita lihat dalam pemahaman tentang globalisasi. Oke, rekan-rekan, itu definisi dan karakteristik. Kemudian, juga bisa kita lihat ada definisi lain. Jadi, kalau kita lihat dari definisinya Waters tahun 1995, itu globalisasi tekanannya pada proses sosial. Kalau Anda masih ingat ketika kuliah sosiologi, ketika kita belajar proses-proses sosial itu, ada dua proses sosial itu. Ada yang asosiatif mendekatkan dan ada juga yang disosiatif menjauhkan. Nah, di sini proses sosial digambarkan di mana batas geografis tidak penting terhadap kondisi sosial budaya yang akhirnya menjelma ke dalam kesadaran seseorang. Jadi, globalisasi sebagai suatu proses sosial dia sudah lintas batas geografis terhadap kondisi sosial budaya, bahkan itu mempengaruhi kesadaran manusia atau seseorang melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Ini kalau kita pahami ya dari Waters. Jadi, artinya globalisasi adalah suatu realitas atau fenomena makro yang sampai mempengaruhi bagaimana pemikiran-pemikiran dan kesadaran individual atau seseorang. Itu kalau kita lihat dari definisinya Waters. Kemudian, kalau kita melihat juga definisinya Anthony Giddens tahun 1990, dia mengartikan bahwa globalisasi adalah saling ketergantungan, interdependensi antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu manusia dengan manusia lain, melalui proses-proses apa saja, kalau tadi kita rujuk pada Waters ada proses sosial, di sini dikatakan melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas, sehingga batas-batas negara menjadi semakin cempit. Artinya, batas-batas negara sudah tidak dilihat lagi. Itu disebut dengan guidance tentang globalisasi. kemudian, kalau kita juga merujuk pada Rottenberg dan Birkens, Rottenberg tahun 2003 dan Birkens tahun 2006, itu menyatakan globalisasi adalah proses individu, kelompok, masyarakat, dan negara yang saling berinteraksi. Nah, ini cara menjelasannya agak terbalik dari dua yang di atas, dia dari yang mikro dulu sampai kepada yang makro, yang saling berinteraksi, terkait, tergantung dan saling mempengaruhi antara satu sama lain yang melintasi batas negara. Jadi, kalau kita lihat benang merahnya dalam pemahaman definisi globalisasi ini adalah lintas negara. Jadi, dia sudah melampaui beyond of state ya, kalau kita lihat di dalam pemahaman-pemahaman tentang definisi globalisasi. Jadi, kalau Watus menekankan pada proses sosial, guidance mengatakan tentang interdependensi, saling ketergantungan, sedangkan Rottenberg dan Beekens mengatakan bahwa ini menggambarkan adalah proses-proses di aras mikro sampai kepada makro global yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ini kalau kita lihat berdefinisi. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa dengan globalisasi ini yang kita bisa pahami dunia itu mengalami perubahan-perubahan. Dan penetrasi-penetrasi global itu tidak hanya mempengaruhi negara, tapi juga sampai kepada individu. Kalau Watus mengatakan sampai keseradanan seseorang. Nah, kemudian ada juga yang bendefinisikan seperti Leiman tahun 2000, dia menyatakan globalisasi is rapid growth of interdependency and connection in the world of trade and finance. Nah, ini tekanannya pada perdagangan dan aliran keuangan. Dia berpendapat bahwa globalisasi tidak hanya terbatas hanya pada fenomena perdagangan dan aliran keuangan yang berkembang dengan kian luas. Tetapi juga karena adanya kecenderungan lain yang didorong oleh kemampuan teknologi yang mempengaruhi perubahan keuangan seperti globalisasi komunikasi. Dia katakan di sini there are other trends driven by the same explosion of technological capability that have facilitated the financial change. Jadi, globalisasi of communication is one such trend. Jadi, globalisasi of communication intinya ditekankan oleh Lehmann. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa globalisasi dapat dilihat sebagai kompresi ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu dikompres dalam hubungan sosial dan muncul kesadaran global tentang kemampatan tersebut. Jadi, kesadaran global. Dalam bahasa sehari-hari, proses ini bisa dikatakan sebagai dunia menjadi senatum kecil. Nah, meskipun demikian, kalau kita lihat trend-trend terakhir ini, rekan-rekan mahasiswa kalau kita lihat, kesadaran-kesadaran global ini juga sekarang sudah juga mengalami perubahan-perubahan. Ada yang back to basic. Jadi, kalau kita lihat di Eropa, kalau kita lihat sekarang di Eropa, bagaimana partai-partai politik yang menguasai negara itu di beberapa negara sudah menunjukkan partai-partai ultra kanan yang menekankan pentingnya nasionalisme, bukan internal nasionalisme, tapi nasionalisme itu juga muncul. Ini adalah untuk melawan bahwa kesadaran-kesadaran global itu bagi pandangan orang-orang tertentu pada negara-negara tertentu itu merugikan dirinya. Termasuk, kalau kita lihat, Anda juga kita pernah mendengar bagaimana Donald Trump di Amerika ketika dia menang dalam pemilihan presiden pertama itu mampu membangkitkan suatu kesadaran-kesadaran nasional, nasionalisme untuk melawan kesadaran-kesadaran global. Misalnya dengan jargon-jargon yang dikembangkan American First dan sebagainya, itu adalah melawan kesadaran global. Nah ini juga kita lihat bagaimana globalisasi ternyata juga menimbulkan konflik-konflik antar negara seperti perang dagang dan sebagainya sehingga Amerika juga memperkuat bagaimana cara-cara memahami atau melawan kekuatan-kekuatan itu dalam politik dalam negerinya dia memunculkan kesadaran-kesadaran lokal atau kesadaran-kesadaran nasionalisme untuk kesadaran global. Ini juga terjadi. Nah termasuk juga misalnya kita di Indonesia jangan-jangan ini juga muncul bagaimana politik-politik berbasiskan etnis dan sebagainya atau bagaimana kesadaran-kesadaran terhadap kelompok-kelompok tertentu itu juga bisa memunculkan. Itu semua adalah upaya-upaya untuk melawan globalisasi. Kita lihat ini juga trend. Jadi artinya ketika saya mengatakan bagaimana kebijakan lokal dan global kita tidak bisa menutup mata bukan hanya persoalan globalisasi tapi juga ada oposisi-oposisi melawan tekanan-tekanan globalisasi nanti salah satunya kita pelajari bahwa ada tekanan-tekanan globalisasi kemudian direspon oleh kekuatan lokal atau dari bawah yang kita sebut dengan globalisasi. Jadi itu ya gambarannya tentang definisi globalisasi. Kemudian ada juga definisi yang lain yang mengatakan misalnya globalisasi dapat juga didefinisikan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi lintas batas nasional dan regional. Faktanya yang kita lihat sekarang adalah dalam konteks globalisasi memang tidak hanya persoalan politik kultur struktur struktural tapi juga kegiatan-kegiatan ekonomi dan ini yang paling mendominasi apalagi kita lihat dalam masa pandemi COVID-19 ini ya bagaimana ekonomi lintas batas nasional dan regional itu telah berkembang dengan kuat ya terjadi politik ekonomi bagaimana tentang vaksin dan sebagainya itu juga pengaruh dari kekuatan-kekuatan global tapi Anda lihat juga ada negara-negara yang memperkuat kekuatan-kekuatan lokal dan nasionalisnya untuk melawan kekuatan-kekuatan global sehingga pergerakan barang informasi jasa modal tenaga kerja melalui perdagangan dan investasi itu diperlihatkan dalam konteks globalisasi untuk kegiatan ekonomi lintas batas nasional dan regional nah disini Skull tahun 2005 menunjukkan beberapa definisi yang dimaksudkan dengan globalisasi dia mempertahankan dengan tadi istilah-istilah lain jadi kita dibawa pada suatu pemahaman suatu bagaimana korelasi dengan konsep-konsep lain dari konsep globalisasi yang pertama yang pertama kata Skull ada internasionalisasi jadi dia mengatakan globalisasi itu sebagai upaya meningkatkan aktivitas hubungan internasional meskipun masing-masing negara mempertahankan identitasnya namun menjadi semakin tergantung antara satu sama lain itu realitasnya meskipun tadi saya katakan ada juga kekuatan-kekuatan nasionalis ya bagaimana partai-partai di Eropa itu ultra kanan yang kuat yang menang misalnya itu yang terjadi termasuk juga tadi seperti contoh Donald Trump nah kedua Skull menggambarkan dalam pemahaman globalisasi itu juga terkait dengan liberalisasi jadi globalisasi juga diartikan sebagai semakin berkurangnya batas-batas sebuah negara misalnya masalah harga ekspor dan impor lalu lintas devisa dan migrasi ini ada yang sangat liberal kadang-kadang Indonesia juga dinilai seperti itu dibandingkan negara-negara yang ekspor liberalisasinya kalau kita lihat ini juga yang selain dengan internasionalisasi juga rat kaitannya dengan liberalisasi kemudian Skull mengatakan juga bahwa globalisasi itu juga rat kaitannya dengan universalisasi ditunjukkan dengan semakin luasnya penyebaran material dan imaterial ke seluruh dunia hal ini juga diartikan sebagai globalisasi yang paling besar yang paling bisa kita amati sekarang ini adalah persoalan logistik bagaimana begitu luas penyebarannya dengan teknologi yang ada sekarang mulai dari persoalan jasa sampai pada persoalan-persoalan produksinya kita lihat pengalaman di satu tempat dapat menjadi pengalaman di seluruh dunia jadi bisa saling mencontoh meniru dalam konteks saling ketergantungan yang keempat ada juga yang mengatakan bahwa globalisasi itu sama dengan westernisasi jadi kebarat-baratan westernisasi merupakan satu bentuk dari universalisasi dimana makin luasnya penyebaran budaya dan cara berpikir sehingga berpengaruh secara global kita lihat ini kan tapi sekarang kalau kita lihat Korea itu juga bukan melawan kekuatan-kekuatan westernisasi bahkan kita lihat orang dunia Maret juga sudah terpengaruh dengan produk-produk culture dari Korea itu begitu kuat kalau kita lihat ya nah ini juga perkembangan kita lihat terakhir culture mengaparkan bahwa dalam globalisasi itu juga rat hubungannya dengan transplanetari dan suprateritoriality jadi pada divisi yang kelima ini sedikit berbeda dengan empat definisi yang di atas sebelumnya dimana sebelumnya mengidentifikasi bahwa masing-masing negara masih mempertahankan status ontologisnya baik di internalisasi liberalisasi universalisasi maupun westernisasi tetapi di dalam transplanetari dan suprateritoriality ya sekolah mengatakan bahwa dunia global itu mempunyai ontologi sendiri bukan segera gabungan dari berbagai negara jadi ini semakin luas jadi kalau kita lihat pada pemahaman-pemahaman internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai global itu sudah merasuk ke dalam individu-individu bahkan dia mempunyai otonomi ontologisnya sendiri tentang apa yang masuk dengan global nah inilah hal-hal yang kita perhatikan meskipun tadi saya katakan dalam prosesnya globalisasi juga mendapatkan tantangan perlawanan-perlawanan ini harus kita paham oke rekan-rekan kemudian ada juga saya mencoba menunjukkan merujuk pada pandangannya Osman tahun 2008 mengenai definisi globalisasi tapi melihat pada cakupan globalisasi yang sangat puas nah Osman memberikan suatu definisi yang relatif komprehensif yang dia katakan globalisasi itu adalah suatu himpunan dari proses pengaliran global dari berbagai jenis objek yang melibatkan setiap bidang aktivitas manusia baik bentuk fisik maupun non-fisik informasi ide institusi dan sistem nah himpunan proses aliran ini dan bidang kegiatan manusia yang terlibat yang kait-mengkait saling tergantung dan semakin kompleksifatnya itu kalau kita lihat pemahaman yang digambarkan oleh Osman jadi dia memberikan suatu pemahaman globalisasi yang komprehensif jadi kalau kita pegang tadi ya dengan pengalaman pemahaman yang komprehensif ini ya diantara subjek-subjek di dunia ini apakah individu sampai negara digambarkan adanya saling ketergantungan yang begitu kuat tetapi Osman lebih menekankan bahwa disini merupakan suatu himpunan proses pengaliran global ya dan himpunan ini terlihat kait-mengkait saling tergantung dan semakin kompleksifatnya itulah globalisasi jadi saya ingin mengatakan pemahaman globalisasi itu dia merupakan ide gagasan bahkan berkembang menjadi satu ide rugi sebagai satu ide rugi dia menjadi capstock ya rujukan bagaimana kebijakan-kebijakan program-program aksi-aksi itu dikembangkan akibat kebijakan program dan aksi dia juga mempengaruhi ya memberikan dampak kepada dunia luas dampaknya itu tidak hanya pada level negara juga sampai kepada level individu nah ini yang menarik ya di dalam perkembangannya kalau dari penjelasan tadi saya berikan kepada Anda bahwa globalisasi juga mendapat tantangan ada kekuatan-kekuatan untuk melawan globalisasi tadi saya contohkan seperti di Eropa dan di Amerika kekuatan ultra kanan yang mengembalikan kekuatan-kekuatan nasionalis seperti Trump mengangkat American First dan sebagainya itu adalah upaya-upaya secara politik ya untuk melawan globalisasi tetapi dalam konteks pengembangan semasyarakat saya ingin mengatakan ada juga upaya-upaya melawan atau merespon merespon globalisasi dari bawah itu yang nanti kita sebut dengan globalisasi ini yang menarik bagaimana kita menempatkan pengembangan masyarakat dalam pola relasi antara komunitas lokal dengan komunitas global ini yang akan kita bahas masih tentang globalisasi saya ingin menunjukkan juga apa faktor-faktor penyebab globalisasi dari berbagai literatur dan bagaimana fenomena yang bisa kita tampak di dunia nyata sekarang maka ada lima faktor penyebab pertama adalah perkembangan teknologi informasi telekomunikasi dan transportasi kalau menurut saya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang paling besar adalah paling luas adalah bagaimana perubahan terjadinya transformasi dari teknologi analog menjadi teknologi digital tapi jangan lupa juga perkembangan-perkembangan komputerisasi dan sebagainya itu sangat membantu bagaimana perkembangan teknologi informasi telekomunikasi dan transportasi ini menjadi faktor salah satu penyebab globalisasi kemudian yang kedua faktor penyebab globalisasi adalah kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional jadi mulai dari kerjasama ekonomi di kawasan seperti contohnya ASEAN kemudian ada juga sabu perdagangan dunia China melawan Amerika itu juga ya kemudian ada AFTA dan sebagainya dan ini juga sampai kepada proses-proses perdagangan internasional yang juga ternyata di dalam proses-prosesnya tidak sedikit pun meninggalkan persoalan perkembangan teknologi informasi telekomunikasi dan transportasi kemudian yang ketiga seperti tadi juga saya sudah jelaskan ya bagaimana faktor penyebab globalisasi itu adalah dalam kemudahan pengiriman atau distribusi barang dan jasa tadi yang saya sebut dengan logistik ini faktor yang ketiga yang keempat adalah sumber daya alam suatu negara yang semakin berkurang suatu negara berkurang maka ada upaya-upaya mempertahukan antara satu negara dengan negara lain atau satu entitas dengan entitas lain yang saling ketergantungan kalau kita lihat sekarang bagaimana negara-negara dengan sumber daya yang tidak kaya tapi sekarang malah lebih maju seperti Korea Selatan kalau kita gambarkan ya Jepang kalau kita lihat seperti itu juga dan yang kelima faktor penyebab globalisasi adalah konflik antar negara yang semakin berkurang jadi lebih menekankan pada kerjasama muslim kita paham sampai sekarang juga konflik-konflik antar negara dengan berbagai aras dan perbedaan intensitas juga masih berlangsung ini lima penyebab nah menarik kalau kita lihat mana yang paling berpengaruh paling menentukan mungkin kalau kita lihat dalam penyataan yang nomor satu itu yang paling besar pengaruhnya dalam menjadi penyebab munculnya globalisasi oke kemudian rekan-rekan ini sedikit ya saya juga menyampaikan kepada Anda supaya kita juga tidak terlepas dari akar teorinya seperti Cochrane dan Payne itu menjelaskan kalau kita menggunakan globalisasi sebagai teori dia bilang jangan lupa pada tiga pelaku utama ada globalis yaitu orang-orang yang percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana individu dan organisasi di seluruh dunia berjalan itu globalis yang kedua ada tradisionalis yaitu orang-orang yang tidak percaya dan menyadari bahwa globalisasi sedang terjadi bahkan mereka menganggap sebagai mitos ini ada dalam masyarakat termasuk dalam masyarakat kita dan yang ketiga adalah transformalis yaitu orang-orang yang moderat di tengah-tengah dimana mereka percaya ada globalisasi dan sedang berlangsung namun mereka menganggap pengaruh globalisasi terlalu dibesar-besarkan oleh para globalis nah ini juga kenapa bisa seperti dikatakan dibesar-besarkan ini juga karena pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu kalau kita lihat nah tiga pelaku utama ini penting dalam kita menelah teori globalisasi sehingga Josh Richard mengatakan bahwa era globalisasi ditandai dengan banyaknya inovasi bidang komunikasi salah satu contohnya yaitu ditemukannya telepon dan televisi yang menguatkan proses globalisasi itu dinyata ini teori research yang lama sekarang bukan hanya telepon dan televisi kalau kita lihat dengan perkembangan computerized teknologi digital robotik kalau kita lihat pada masa-masa sekarang ini perkembangan globalisasi begitu kuat jadi ini kalau kita lihat bagaimana tekanan terhadap teori tadi kita bisa melihat ada tiga pelaku utama globalis tradisionalis dan transformalis nah inilah yang menjadi pelaku-pelaku utama seperti penjelasan saya tadi bagaimana realitas dan fenomena globalisasi itu juga mendapatkan tantangan-tantangan dari orang dari kelompok-kelompok teknologi sedikit menekankan juga kepada kita semua bagaimana dampak-dampak globalisasi ini jadi ada dampak positif saya coba identifikasi bagaimana kita melihat dampak-dampak positif pertama masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat besar itu realitas kita sekarang kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan pribadi kemudahan akan akses informasi dan komunikasi keempat kemudahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sekarang jurnal begitu cepat tidak lagi perlu dikirim cetak hari ini diterbitkan juga langsung bisa dibaca dengan teknologi informasi dan komunikasi hubungan antar negara semakin baik karena semakin penting melihat hubungan saling ketergantungan atau interdependensi yang keenam meningkatnya hubungan antar negara pada sektor ekonomi kemudian yang ketujuh meningkatnya sikap toleran masyarakat dunia tapi ini juga mendapat perlawanan perlawanan kalau kita lihat dalam kelompok-kelompok tertentu kita lihat persoalan timur tengah Afganistan dan sebagainya kemudian yang kedelapan kemudahan dalam melakukan transaksi online dalam negeri maupun mancanegara ini dampak-dampak positif kemudian ada juga dampak negatif nah dampak negatif pudarnya rahsia nasional semua masyarakat meskipun sekarang dibangkitkan kembali kalau kita lihat dalam kontestasi-kontestasi politik kadang-kadang rasa-rasa nasional ini dimunculkan kembali kedua banyaknya informasi yang tidak valid tersebar dengan mudah hoax maka sekarang diperlukan hoax analyzer untuk melihat informasi-informasi menganalisis apakah itu valid atau tidak kemudian juga potensi timbulnya kriminalitas orang bisa belajar cara mandiri untuk memahami persoan-persoan pada kelompok-kelompok tertentu bisa membuat menimbulkan aktivitas-aktivitas kriminal keempat masyarakat cenderung lebih konsumtif diam di rumah tidak ada aktivitas tapi punya uang punya pendapatan lebih konsumtif kemudian yang kelima maksudnya faham-faham yang tidak sesuai dengan dasar suatu bangsa tentu ini terkait dengan nomor satu tadi tentang nasionalisme dan keenam masyarakat mudah terpengaruh akan mudah negara lain apalagi sekarang kita lihat ya sudah proses-proses akulturasi dan asimilasi itu sudah lintas negara bahkan kita lihat dalam satu dunia kita juga pernah melihat bagaimana seorang artis mengangkat anak angkat dari berbagai etnis di dunia dia punya anak warna kulit berbeda temperamen berbeda dan sebagainya itu digambarkan di dalam bagaimana pengaruh akan budaya negara lain ketujuh terjadinya kesenjangan sosial di dalam masyarakat nah ini juga dampak globalisasi dimulai juga dengan adanya ketimpangan global ketimpangan global juga bisa menyimpulkan kesenjangan sosial di masyarakat kita bisa melihat ya negara daerah-daerah wilayah-wilayah masyarakat-masyarakat yang terdampak dengan globalisasi biasanya lebih dapat ditunjukkan timbulnya kesenjangan sosial memang ini sangat tergantung pada struktur masyarakatnya ya kemudian yang kedelapan berkurangnya peminat pada sektor pertanian nah ini oleh karena itu sekarang sektor pertanian juga mencoba membangun bagaimana dalam konteks global dan kalau kita lihat misalnya dalam soal pangan dan pertanian ya pangan dunia kita ini bukan hanya bukan dikuasai oleh food and agricultural organization tapi oleh 8 konglemarat dunia ya jadi 8 korporasi yang menguasai perut manusia sekarang ini kalau kita lihat menakutkan juga dalam konteks tadi ya liberalisasi apalagi nanti dikaitkan dengan capitalism kemudian yang kesembilan adalah masyarakat cenderung individualis dan egois ini dampak-dampak negatif kalau kita lihat kita bisa paham ya mulai dari pengertian sampai dampaknya nah terakhir dalam pengertian globalisasi ini dua yang terakhir nanti ya dikatakan juga bahwa globalisasi itu unaccountable apa maksudnya ya jadi globalisasi sebagai tujuan itu adalah merealisasi prinsip bahwa dunia dan sumber dayanya ada satu ekonomi pasar bebas yang dikelola secara global oleh lembaga-lembaga politik dan finansial dan oleh elit ekonomi dan politik yang boleh dikatakan unaccountable ini yang kedua diketahui juga bahwa globalisasi itu dicirikan oleh keterhubungan tadi interdependensi di dunia yang bertambah erat terutama di dalam rantai produksi dan pemasaran komoditi itu disebut dengan commodity chain-nya jadi ada production chain-nya untuk memasuk kebutuhan konsumsi dari para konsumen yang hidup jauh dari lokasi di mana barang konsumsinya direncanakan serta diproduksi jadi semuanya kalau kita lihat juga pemahaman globalisasi adalah unaccountable tapi dia juga menyangkut pada persoalan commodity chain-nya sampai pada proses rantai produksi dan pemasaran terakhir dalam pemahaman globalisasi dan terkait dengan glokalisasi nah ini saya sudah mulai memperkaitkan mempertahankan jadi saya ingin mengatakan glokalisasi itu adalah respon dari bawah terhadap global jadi respon lokal terhadap globalisasi jadi ada globalisasi dan ada glokalisasi budaya nah disini saya mengatakan ada ragam skenario globalisasi dan glokalisasi budaya saya ingin mengatakan bahwa bagaimana sih munculnya glokalisasi itu yang skenario pertama adalah global homogenesis skenario jadi ada upaya-upaya untuk menghomogonisasikan secara global terjadinya dominasi dunia barat dimana seluruh dunia menjadi sebentuk replika gaya hidup barat tapi sekarang kita lihat perkembangan perkembangan kekuatan Asia Eropa juga mulai melawan ini ini skenario pertama skenario kedua apa yang disebut dengan saturation skenario versi homogenisasi yang pertama tadi dengan dimensi waktu di dalam proses waktu yang panjang ini muncul peri-peri yang mulai kehilangan ciri khasnya karena mengabsorb pola budaya senter jadi peri-peri mencoba mengadopsi mengabsorb gaya-gaya hidup dari sentrum nah kemudian yang ketiga ada veriferal corruption skenario di dalam proses adopsi oleh peri-peri ternyata terjadi degradasi dan erosi dari elemen-elemen budaya dari sentrum kenapa ini terjadi karena adanya mekanisme seleksi dan damping budaya oleh sentrum dan yang kedua bisa juga dilihat karena adanya penyesuaian dengan norma dan nilai peri-peri jadi ada interpretasi terhadap nilai-nilai atau budaya yang diadopsi dari sentrum misalnya dari negara-negara maju yang peradaban tinggi sehingga dikatakan disini dicontohkan nilai-nilai demokrasi terdegredasi dan itu bisa menjadi sandiwara politik ya persamaan di hadapan hukum menjadi nepotisme ini yang terjadi juga dalam masyarakat kita ketika kita memahami bagaimana Indonesia mengembangkan proses-proses demokrasi Anda bisa melihat bagaimana masyarakat Papua meresponnya ini adalah gambaran peripheral corruption skenario seakan-akan demokrasi itu berjalan tapi realitanya tidak seperti yang ada di dunia barat atau di dunia tempat sentrum itu menghasilkan yang keempat apa yang disebut dengan skenario maturation skenario terjadi arus pertukaran budaya yang lebih timbal balik aktor-aktor penyelia budaya itu menerjemahkan ulang elemen-elemen budaya diadopsi dari sentrum nah disinilah merangsang kreativitas di dalam konteks ini bentuk dan dinilai budaya lokal mekar dan diperkaya sehingga proses globalisasi itu menciptakan hybridisasi atau sintesis budaya yang kita sebut sebagai glokalisasi budaya yang saya menyebutnya dengan sederhana glokalisasi itu muncul dalam skenario maturation atau maturation skenario yaitu adanya suatu respon dari lokal terhadap globalisasi jadi respon dari bawah respon dari bawah terhadap globalisasi itulah yang sebut dengan glokalisasi oke rekan-rekan itu pemahaman kita tadi tentang apa itu globalisasi jadi mudah-mudahan anda bisa paham nanti saya ingin menempatkan bagaimana pengembangan masyarakat itu ya di dalam konteks globalisasi jadi kita cerita dalam paham yang pertama dalam supokok bahasa yang pertama ini bagaimana hubungan lokal dengan global memunculkan konsep globalisasi dan glokalisasi intinya di dalam bagian terakhir ada 4 skenario bagaimana globalisasi itu berlangsung kemudian sampai pada maturation skenario muncul kekuatan-kekuatan dari bawah untuk meresumen aspek global nah ini juga menjadi penting bagi anda dari IKK saya pikir ini menarik juga bagaimana persoalan globalisasi nilai-nilai keluarga itu juga direspon maka itu kalau kita lihat dalam konteks family keluarga gender kan jadi menarik ini ya kalau kita lihat bagaimana memahami proses-proses globalisasi dengan munculnya skenario-skenario tadi sehingga ada respon dari bawah yang kita sebut dengan globalisasi saya persilakan pada rekan-rekan untuk sebuah kebahasan yang pertama kira-kira ada komentar atau pertanyaan-pertanyaan supaya kita paham meskipun anda di Departemen Imu Keluarga dan Konsumen tapi saya pikir kita harus juga memahami konteks global bagaimana saya katakan tadi globalisasi tidak hanya mempengaruhi memberikan dampak di konteks global tapi dia juga sampai merasuk ke dalam individu-individu menjambah memahami satu ismi tertentu dan ini mempengaruhi nilai-nilai saya tidak berbicara persoalan etika agama di sini tapi saya mengatakan inilah dampak dari globalisasi dan bagaimana responnya saya pikir nilai-nilai dalam keluarga agama dan sebagainya itu menentukan bagaimana menginterpretasikan tadi dalam 4 skenario dikatakan maturation skenario itu yang memunculkan lokalisasi silahkan ada yang mau komentar atau bertanya tentang konsep globalisasi ini ya saya sadar juga bahwa konteks global ini memang jauh ya dari tempat Anda di Departemen Keluarga tapi saya katakan kalau kita bicara tentang culture budaya yang tidak bisa lepas kita juga menghadapi proses-proses globalisasi itu nilai-nilai keluarga juga terpengaruh dipengaruhi di sini nah nanti di bagian akhir saya ingin menempatkan bagaimana kita membahasnya itu dalam konteks pengembangan masyarakat oke ada pertanyaan silahkan perkan-perkan kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan oke ya kita masuk pada supokok bahasa yang kedua yaitu kita bicara tentang kebijakan pembangunan global dan lokal saya tidak mengkategorikan ini global dan lokal tapi saya ingin menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan global itu menjadi capstock juga ya bagi kebijakan-kebijakan pembangunan lokal oke yang pertama kita pasti ingat dengan sustainable development goals ya ada 17 item mulai dari no poverty zero hunger ya sampai kepada bagaimana life of online peace justice and strong institution kemudian kalau kita lihat ya no poverty zero hunger good health and well-being quality education gender equality clean water and sanitation ya kemudian ada affordable and clean energy decent work and economic growth juga menjadi yang kedelapan ada industry innovation and infrastructure kemudian yang ke sepuluh reduce inequalities ya ini mengurangi ketimpangan-ketimpangan ya yang kesebelas ada sustainable cities and communities nah ini terkait dengan pengambahan masyarakat ya bagaimana sustainable communities ya kemudian yang ke dua belas itu responsible consumption and production ya kemudian yang ke tiga belas climate action ini ada kaitannya tadi dengan globalisasi misalnya dengan climate change global warming bagaimana action-action dilakukan ya baik di tingkat global maupun lokal kemudian ada juga life below water ya life online peace justice and strong institution sampai kepada partnership for the goals jadi tampaknya yang 17 ini menjadi kunci bagaimana melaksanakan 1 sampai ke 16 itulah yang disebut dengan sustainable development goal ini sudah menjadi kebijakan global bahkan di Indonesia kalau kita lihat kementerian-kementerian sampai pada action-action di lapangan juga dipertanyakan kebijakan program dan aksi-aksi di tingkat makro dan global ini merujuk pada item yang mana di dalam system nah kalau kita lihat dulu kan masih 2000 sampai 2015 2015 kita masih MDGs ya millennial development goals ya oh ini ada yang terlompat terlompat terbalik maaf ya ini MDGs 2000 sampai 2015 itu ada maaf ada 8 ya mulai dari menanggulan kemiskinan sampai mengembangkan kemitraan global tapi kalau di SDGs untuk 2016 sampai 2030 itu sudah ada 17 items seperti tadi yang kita lihat nah konteks kita ini terkait dengan yang item 11 goal nomor 11 kota dan komunitas yang berkelanjutan itu harus kita lihat juga ya jadi dalam kebijakan-kebijakan global dan lokal ya bagaimana posisi pengembangan masyarakat harus melihat ya pada konteks mana itu dilaksanakan mulai dari menghapus kemiskinan tadi ya sampai kepada bagaimana kemitraan untuk pengembangan yang ini kalau kita lihat dari MDGs dan SDGs nah satu langkah ya dalam kebijakan global sampai kepada lokal itu ada respon ya bagaimana yang tadi saya katakan terhadap aspek global tadi globalisasi yaitu dari bawah itu dikembangkan lah misalnya smart precision village ya jadi smart precision village ini adalah ruang gagasan yang menjadi aksi tindakan untuk mendukung akselerasi pembangunan landscape pedesaan dan pertanian dalam mengujudkan pencapaian sustainable development goal jadi kalau kita lihat tadi SDGs sebagai kebijakan global maka direspon oleh kekuatan-kekuatan lokal dari bawah memunculkan apa yang disebut dengan smart precision village ya jadi gagasan yang menjadi aksi untuk mendukung akselerasi pembangunan nah studi-studi ini SVV ini bertujuan untuk diterapkan di pedesaan Indonesia dan sekarang sudah menjadi prototipe data desa presisi untuk mewujudkan desa cerdas yang mempermudah desa-desa Indonesia menyusun RPJM desa rencana pembangunan jangka menengah desa rencana kerja dan program desa berbasis data presisi nah ini yang mulai dikembangkan sekarang karena banyak pengamat dan para ahli melihat data numerik yang ada dari berbagai sumber institusi Indonesia misalnya di BPS kurang dapat memanfaatkan digunakan untuk mengakselerasi pembangunan dalam rangka merespon kebijakan-kebijakan global yang dikatakan sebagai sustainable development goal maka ini dilakukan dengan cara tidak hanya mendapatkan data numerik tetapi juga data spasial dan yang menarik sebagai satu smart precision village adalah bahwa proses-proses mendapatkan data yang mengelola tata kelola data itu dilakukan secara partisipatif nah ini tentu yang berbeda yang dilakukan oleh misalnya badan pusat statistik dengan sensus atau survei yang lebih otonom dari kekuatan-kekuatan para ahli tetapi dengan smart precision village itu digunakan pendekatan-pendekatan yang partisipatori artinya melibatkan berbagai pihak tidak hanya komunitas tetapi stakeholder yang lain juga nah dalam konteks inilah penelitian ini menggunakan 5 metode yaitu drone participatory mapping ya digunakan ada focus group discussion oleh pakar kemudian dilakukan juga pemodelan algoritma dan partisipasi warga diawali dengan identifikasi potensi desa melalui metode drone participatory mapping dan menganalisis kondisi eksistim masyarakat nah berapa kasus yang telah dikembangkan kalau kita lihat ya ini memang smart precision village ini cukup menarik datanya akurat tingkat kualitasnya tinggi bahkan bisa menghitung dengan cepat ya bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan semuanya itu dapat dilakukan dengan merujuk 17 item tadi yang digamparkan oleh sustainable development goals nah ini satu upaya jadi saya ingin mengatakan ada loh satu contoh bagaimana proses-proses glukalisasi itu muncul itu dimulai dengan smart precision village ini satu kemudian saya contohkan juga ada di isu pertambangan jadi di pertambangan itu ada isu tentang bagaimana melaksanakan tujuan-tujuan SDGs dari 17 item tadi nah misalnya mereka menggambarkan adanya keterkaitan kontribusi pertambangan dalam SDGs jadi misalnya ini ada satu lembaga yang disebut dengan International Council of Mining and Metal itu mengakui bahwa seluruh rantai nilai pertambangan memiliki dampak positif dan negatif atas pencapaian SDGs nah mereka memetakan 10 prinsip penambangan oleh International Council of Mining and Metal dengan 17.000 SDGs dan si institusi ICMM ini menegaskan 3 hal untuk setiap tujuan what companies need to know serta bagaimana minimizing negative impact and maximizing positive contribution itu yang dilakukan dengan 10 prinsip tadi yang digambarkan untuk memenuhi 17 tujuan SDGs nah disinilah mereka memunculkan proses-proses partisipasi untuk penguatan dan mitigasi dari 17 tadi ya paling tidak ada 11 yang coba mereka identifikasi merujuk pada kebijakan global bagaimana ada mapping mining to the sustainable development goal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan untuk memenuhi 17 item tapi dari 17 itu mereka mengatakan respon dari bawah memunculkan 11 yang dibagi atas 3 kategori yaitu disebut dengan environmental sustainability mulai dari clean water and sanitation opposable and clean energy kemudian climate exchange dan life of online itu environmental sustainability kemudian yang kedua ada social inclusion no poverty gender equality reduce inequality peace and justice strong institution baru yang ketiga adalah economic development mulai dari decent work and economic growth industry innovation and infrastructure yang ke 11 adalah responsible consumption and production jadi anda lihat disini bagaimana respon dari tingkat bawah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang terhadap SDGs itu mereka menempatkan dengan prioritasi untuk penguatan dan mitigasi dengan 3 kategori yang pertama adalah environmental sustainability yang kedua social inclusion yang ketiga economic development nah bagaimana mereka menerapkannya ini yang menarik nah di dalam penerapannya mereka menekankan adanya suatu kebijakan apa yang disebut dengan community investment area nah di dalam community investment area ini 3 prioritas ini dilakukan berkelanjutan secara lingkungan kemudian ada inklusi sosial dan ada pembangunan ekonomi nah mereka melakukan dengan apa yang disebut dengan community investment area itu melakukan pendekatan dengan apa yang disebut dengan pendekatan transdisiplinary jadi tidak multidisiplin ini kan 3 hal ini environment sustainability ini adalah person ekologi social inclusion ini adalah dimensi sosialnya economic development ini adalah dimensi ekonomi dan bisnis nah dia tidak menggunakan pendekatan multidisiplin artinya 3 ini punya hal yang setara masing-masing melaksanakan aktivitasnya dia tinggalkan tidak juga melakukan pendekatan interdisiplin artinya mencari subset dari aspek environmental atau ekologi sosial dan ekonomi sulit sekali tapi mereka masuk sekarang dengan pendekatan transdisiplinary apa itu yang utama adalah environmental sustainability ekologinya dulu baru penimbangan kedua adalah inklusi sosial dan yang ketiga adalah baru pembangunan ekonomi dan bisnis itu yang mereka lakukan jadi istilahnya buat apa kita sejahtera hidup secara sosial dengan baik tapi kalau lingkungan rusak nah ini itu intinya itu dibangun nah sekarang muncullah kebijakan-kebijakan green ekonomi dan sebagainya ya itu merupakan respons-respons juga terhadap proses-proses globalisasi jadi tadi itu yang kita lihat ini satu contoh pertambangan nah prioritasi untuk penguatan mitigasi itu dalam mapping mining to sustainable development goal itu bisa dilihat disini misalnya dalam environmental sustainability penambangan menimbulkan dampak pada tanah air iklim flora dan fauna dan manusia yang bergantung pada sumber daya ini jadi penting kalau social inclusion penambangan berdampak pada masyarakat lokal menghadirkan peluang ekonomi tetapi juga tantangan yang berkaitan dengan mata pencarian dan ahas dari manusia dalam economic development penanganan pemilikan dampak lokal regional dan nasional pada perkembangan dan perkembangan ekonomi dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur baru teknologi baru dan peluang tenaga jadi ini tiga hal yang dibangun oleh mereka nah disinilah kalau kita lihat bagaimana prioritasi untuk penguatan dan mitigasi yang digambarkan dalam sustainable development goal mereka melakukan setelah SDGs menjadi ikatan formal untuk pembangunan berkelanjutan perusahaan pertambangan di berbagai sektor selalu melakukan upaya prioritisasi mana yang diutamakan misalnya tahun 2015 perusahaan-perusahaan tambang memprioritasi SDGs 7, 8, 13, 9, 6 di tahun 2017 berubah lagi di tahun 2019 menjadi prioritis adalah SDGs 13, 8, 7, 9, 12 dan SDGs 7, 8, 9, 3 selalu muncul walaupun urutannya berubah-ubah jadi ini menjadi perlatihan jadi dalam konteks studi kajian-kajian yang mereka lakukan di dalam dunia pertambangan ini menggambarkan juga bagaimana berbagai stakeholder mencoba merumuskan suatu kekuatan glokalisasi dalam merespon kebijakan-kebijakan global jadi ini sisi positifnya jadi apa yang bisa kita simpulkan ternyata dalam proses pembangunan lokal di dunia pertambangan dia menampatkan persoalan environmental sustainability itu yang pertama baru social inclusion yang ketiga baru economic development economic and business development itu yang digambarkan Dabros ini nah sehingga kalau kita lihat ya kasus-kasus yang digambarkan ini mereka satu contoh dalam prioritisasi itu di tahun 2015 biasanya UNDP mematakan hasil konsultasi dengan 60 pakar dari industri masyarakat sipil pemerintah universitas dan lembaga keuangan apa yang menarik disini prioritisasi lakukan dengan membagi dampak menjadi tidak langsung langsung dan sangat langsung jadi ada indirect moderately indirect direct dan very direct ya yaitu jadi prioritisasi lakukan dengan membagi dampak menjadi tidak langsung langsung dan langsung dan menempatkan kecenderungan apakah dampak sektor pertambangan atas sebuah tujuan itu cenderung positif atau negatif nah tiga tujuan yaitu SDG 1 3 dan 13 diberi bintang yang berarti in practice have greater relevance for mining than the scoring suggest jadi disini digambarkan ada mitigation ada enhancement ya itu digambarkan ada enhancement ya jadi mining and the 17 SDGs indicative priority dibuatlah mana yang indirect mana yang moderately direct dan mana very direct jadi ini digambarkan dari 17 17 kalau kita lihat ya bagaimana upaya-upaya memunculkan blokalisasi dan kemudian prioritas tadi dengan yang sebelas tadi ya mencoba dari environmental sustainability social inclusion dan economic development nah disini dijadikanlah peringkat proper sampai dengan implementasi analysis mengenai dampak lingkungan corporate social responsibility bidang lingkungan implementasi sistem manajemen lingkungan kemudian juga pada social inclusion itu IPM indeks pembangunan manusia ada IPG indeks pembangunan gender sampai pada IDM indeks desa membangun IPD indeks pembangunan desa dan angka kemiskinan dalam economic development dilakukan analisis produk domestik bruto dan sumbangan fiskal ini yang coba diramu di dalam menikapi kebijakan-kebijakan global jadi saya sudah berikan dua contoh tadi dengan data desa presisi kemudian yang kedua adalah bagaimana di dunia pertambangan dengan apa yang disebut dengan community investment area tadi itu yang digambarkan di posisi ini nah ini masih juga bagaimana sustainable development goal socio-ecological basis of human life-nya dalam periode tertentu ya misalnya 2016-2030 yang paling perlu diperhatikan adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi kepada pencapaian SDGs sebagai panduan keperlanjutan bumi dan seluruh isinya ini yang digambarkan ya di dalam kebijakan-kebijakan global jadi saya ada saya dua saya contohkan dalam dalam materi ini pertama tadi mengaiti bagaimana dengan data desa presisi itu juga satu bentuk respon terhadap globalisasi kemudian saya contohkan di dunia pertambangan dan menurut saya dalam konteks pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dunia pertambangan dan energi itu cukup maju mereka merespon konteks global bahkan ada institusi-institusi yang memberikan proper atau melakukan penilaian-penilaian terhadap perkembangan-perkembangan perusahaan ini satu contoh kebijakan-kebijakan jadi bagaimana tadi konsep globalisasi dan glokalisasi nah yang kedua saya menunjukkan bagaimana proses-proses glokalisasi itu muncul misalnya tadi salah satunya dengan data desa presisi menggunakan drone mapping participatory tidak hanya data numerik juga spasial tapi ada fokus group discussion dan sebagainya juga data kurat dibandingkan dengan data-data numerik yang ada tapi yang kedua ada contoh dunia pertambangan ketika mereka merespon SDGs menarik mereka mencoba menurunkan itu di dalam konteks pembangunan pertambangan dan energi mereka mencoba membuat satu mitigasi bagaimana itu dilakukan muncullah apa yang disebut dengan nanti saya ulangi lagi apa yang disebut dengan community investment area bagaimana berbagai pihak mempunyai media untuk merujuk kepada SDGs untuk meningkatkan environmental sustainability social inclusion sampai kepada economic and business development itu yang dikembangkan oke rekan-rekan ada pertanyaan ini satu contoh pengembangan ada dalam pengembangan masyarakat saya ingin mengatakan jadi pengembangan masyarakat itu tidak seperti kata dalam tempurung tapi juga melihat pada dunia global bagaimana proses-proses itu dibangun jadi kalau misalnya kita mempunyai data presisi yang tadi ya hebat bagus kemudian bagaimana contoh-tentoh kontinah pertambangan juga dilakukan oleh berbagai sektor maka ya tadi respon terhadap globalisasi itu cenderung positif dengan apa yang disebut dengan globalisasi silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan atau komentar terhadap proses-proses globalisasi dan globalisasi oke kalau tidak ada saya lanjutkan lagi terkadang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik saya lanjutkan dengan sekarang kita sudah paham ada globalisasi dengan tadi pengertian definisi sampai kita memahami ada tiga pelaku globalis tradisionalis dan transformalis sampai kita melihat bagaimana ada empat skenario yang menggambarkan ternyata globalisasi juga menjadi penyebab munculnya globalisasi ada respon-respon dari bawah terhadap proses globalisasi yang disebut dengan globalisasi saya contohkan bagaimana globalisasi itu muncul misalnya basisnya ada dengan data disapresisi tadi saya gambarkan yang kedua dengan community investment area bagaimana di dunia pertambangan mereka mencoba memungkinkan media untuk investasi komunitas yang dilakukan dengan merucu kepada 17 goal dalam sustainable development goal yang mereka membagi menjadi tiga kategori ada environmental sustainability social inclusion sampai yang ketiga adalah economic and business development itu kita lihat nah sekarang kalau ada porali rahasi antara lokal dengan global kemudian tadi ceritanya saya coba contohkan bagaimana proses-proses itu munculkan gerakan globalisasi sampai ada teorinya George Richard sampai juga dikatakan oleh beberapa tadi peneliti ahli mengatakan bagaimana kita melihat teori globalisasi tadi maka pertanyaannya bagaimana pengembangan masyarakat di era globalisasi nah disini saya akan menjelaskan ada alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi karena kuliah-kuliah kita yang pertama sampai yang terakhir yang lalu selalu menekankan bahwa pengembangan masyarakat itu adalah di dalam studi-studi pembangunan dia dikategorikan pada model-model pembangunan di arah lokal tapi ketika menghadapi globalisasi di era global ini apa yang dilakukan maka di sub-pokok bahasan yang ketiga ini saya mencoba menggambarkan bagaimana alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi pertama kita masih merujuk kepada SDGs jadi intinya kalau dari penjelasan tadi SDGs harus diperjuangkan jadi kalau tadi di dunia pertambangan mencoba tiga kategori nah disini kalau kita lihat di dalam dunia pertanian agriculture and food system yang di dalamnya ada food security nutritional diversity ada ecological long term stability ada cultural diversity sampai pada sustainable agricultural system maka dari SDGs itu dibuatlah tiga kategori ada planet people dan prosperity jadi dari 17 itu dicoba dikategorikan mana saja yang menakukan planet people dan prosperity apa yang bisa kita lihat rekan-rekan dalam planet komunitas sumber daya alam tanah mineral minyak gas kayu air landscape ikan ternak unggas dan sebagainya itu cenderung consumption dia dipengaruhi oleh climate change tapi ada juga yang mengatakan climate change itu mitos tapi ini realitasnya yang terjadi kemudian bisa juga kita lihat dalam people dignity and justice ada enam disitu kalau kita lihat dari 17 goal SDGs tenaga kerja murah kemudian bisnis pendidikan dan kesehatan subordinasi perempuan eksploitasi perdagangan senjata ini hal-hal negatif yang kita lihat kemudian pada prosperity kita lihat adanya komersialisasi science growth for profit not for benefit spekulasi tanah politik identitas politik uang dan lain-lain sehingga semuanya itu ditafsirkan sebagai perspektif business ini persoalan nah mengapa ini terjadi ini kalau kita lihat dalam penjelasannya itu tadi ya kalau saya mulai dari awal ya globalisasi juga tidak ujuk-ujuk muncul dia mulai dengan adanya teori-teori dependent development ya ada teori modernisasi teori dependensi munculnya kapitalisme global ya apa yang disebut dengan institusi transnational corporation ya beraliansi dengan transnational elit ekonomi kemudian diperkuat oleh politikus dan aparat negara elit-elit negara ini memunculkan nilai human development index ya menjadi indikator apakah pembangunan didominasi oleh bisnis sosial oleh aliansi elit global atau nasional ya ini yang tidak berjadi ada kritik jangan-jangan indikator-indikator yang kita buat itu juga hanya melihat sebagai business as usual padahal kalau kita lihat ya di dalam catatan kita tentang SDGs tidak begitu maka itu muncullah tugas aliansi gerakan sipil untuk melawan perspektif bisnis as usual dan memperjuangkan perspektif SDGs itu yang dilihat ya jadi ini yang kalau kita lihat mencoba membangun logika antara kebijakan-kebijakan global di SDGs dengan melihat bagaimana peran-peran kapitalisme global ya dengan transnational corporation-nya kemudian didukung oleh aliansi transnational elite economy bagi politikus dan aparat negara ya itu memunculkan perspektif bisnis as usual ini harus kita lawan bagaimana melawannya ya basisnya harus kepada SDGs ya itu satu jadi ini kebijakan yang harus kita pegang jadi kerangka besarnya rekan-rekan di dalam kita mencari alternatif pengembangan masyarakat dalam globalisasi rujukannya harus pada SDGs ya bagaimana kita merujuk SDGs kita melawan bagaimana perspektif bisnis as usual itu nah ini yang harus kita lawan nah dalam melawan itulah memunculkan tadi beberapa alternatif ya yang digambarkan di dalam penjelasan ini oke yang pertama saya ingin menjelaskan dulu globalisasi dan blokalisasi ya alternatif ya kalau kita memahami globalisasi ya itu sebagai ekonomi global komunikasi global lalu lintas dunia global nah sesungguhnya globalisasi itu menciptakan gagasan bahwa kita tinggal satu dunia menjadi sangat penting termasuk di akun masyarakat jadi ada hal-hal mikro yang harus kita kembangkan bagaimana kita untuk melihat ekonomi global komunikasi global dan lalu lintas dunia global kalau kita mau memperkuat apa yang kita sebut dengan globalisasi nah satu cara yang berguna untuk memahami globalisasi dengan implikasi-implikasi yang similikan untuk pengembangan masyarakat adalah melalui gagasan network society ya jadi bagaimana masyarakat berjecari nah tadi saya sudah jelaskan contoh seperti data desa presisi kemudian bagian nama dunia pertambangan itu dua contoh yang sebenarnya menjadi landasan yang bisa membangun network society di dunia kita sekarang di pandemi ini kita lihat ya juga muncul tidak hanya pandemi tapi karena proses globalisasi kita akan memperkuat misalnya munculnya startup startup-startup itu adalah proses-proses blokalisasi sebenarnya bagaimana merespon kekuatan-kekuatan global ya itu dari bawah maka muncullah startup-startup yang semoga lama semakin besar dan ini bisa berkembang kenapa itu muncul karena tadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu kuat sampai pada teknologi digital itu memperkuat tadi startup-startup bagaimana dunia produksi bagaimana dunia marketingnya ya bagaimana dunia promotionnya sudah berbasis digital itu kita lihat ya jadi kata kuncinya dalam alternatif pengembangan masyarakat adalah network society masyarakat yang berjejar jadi yang dipangun nah ini bagaimana kita membangun ini ya peran teknologi menjadi tengah besar kemudian banyak reaksi terhadap globalisasi dalam bentuk manifestasi lokalisasi yang beragam yakni apa yang disebut dengan globalisasi nah ekonomi global itu dipandang sebagai cara mengabaikan dan memarjinalkan kebutuhan-kebutuhan lokal sehingga muncul upaya-upaya untuk membangun ekonomi lokal nah bank komunitas mata uang lokal kekuatan kooperasi bisnis lokal munculnya champion-champion di komunitas desa komunitas pertanian itu memperkuat ekonomi lokal jadi alternatif itu pertama tadi dengan network society kedua adalah membangun ekonomi lokal lokal ekonomi jadi ekonomi yang berakar pada kekuatan-kekuatan yang ada pada komunitas lokal jadi local economics jadi berakar dia disitu apa sumber daya yang kuat di lokal itu apakah pertanian atau aktivitas lain itu disebut dengan ekonomi lokal jadi pertama tadi network society kedua adalah membangun ekonomi lokal itu alternatifnya nah kemudian kalau glokalisasi pengembangan dari bawah terhadap globalisasi itu memberikan peluang untuk pengembangan masyarakat yang lebih otonom maka reaksi terhadap globalisasi sebenarnya merupakan pengembangan masyarakat jadi saya ingin menempatkan bahwa glokalisasi itu adalah framenya community development glokalisasi itu framenya adalah pengembangan masyarakat apa yang dilakukan penetapan mata uang lokal dan kooperasi validasi dan promosi tradisi budaya lokal partisipasi dalam kelompok kaum perempuan yang otonom sampai pada masyarakat lokal yang mampu memberdayakan dirinya sendiri ini sementing kekuatan lokal jadi saya ingin mengatakan network society ekonomi lokal itu harus dibungkus di dalam satu kerangka pengembangan masyarakat sebagai bentuk glokalisasi dalam respon pengembangan globalisasi dari kekuatan-kekuatan dari bawah itu yang dilakukan nah ini satu alternatif ya dalam proses pengembangan masyarakat nah kemudian juga bagaimana prakteknya nah ini yang menjadi penting kalau kita lihat ya rekan-rekan kalau kita melihat pola relasi antara global dan lokal ya tentu tadi kita memunculkan actionnya ada globalisasi dan ada glokalisasi kan di dalam konteks kuliah kita ini ingin menempatkan dimana sih posisi pengembangan masyarakat di dalam pola relasi antara aras global dan lokal nah disini sekankan bagaimana kita melihat praktek global dan lokal yang menarik disini ya pada level lokal kekuatan global pasti dirasakan lebih lemah ya namun pada era global perlu memusatkan pada level lokal itu tidak cukup jadi pada era global memusatkan kekuatan pada level lokal itu tidak cukup jadi harus diperhatikan juga yang global dan pada level global keputusan penting diambil apa itu jika program pengembangan masyarakat memusatkan gagasan tentang kelangsungan berbasis pada prinsip-prinsip ekologis keadilan sosial dan human rights atau hasil manusia maka upaya menghubungkan lokal dan lokal itu sangat diperlukan bagaimana caranya ternyata think globally act locally berpikir global bertindak lokal itu tidak lagi memadai yang diperlukan pemikiran dan tindakan secara global dan sekaligus berpikir dan bertindak secara lokal contoh yang menarik pandemi COVID-19 pandemi COVID-19 kan bukan lagi fenomena lokal tapi sudah menjadi fenomena global mulai dari China sampai global nah berpikir global dengan bertindak lokal tidak 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 lagi memadai dalam soal bagaimana memecahkan persoalan pandemi dengan new normal kemudian bagaimana vaksinisasi yang dilakukan diperlukan pemikiran dan tindakan secara global sekaligus berpikir dan bertindak secara lokal kita lihatlah satu negara bagaimana menteri luar negeri sibuk ke luar negeri untuk mencari vaksin mencari rekan untuk mendapatkan vaksin tapi di dalam negeri menteri kesehatan BNPB juga sibuk bagaimana menginterpretasikan aksian-aksian dari sumber-sumber global itu untuk vaksinasi di tingkat lokal ini tidak mudah jadi disini dikatakan dream globally dan act lokal itu tidak lagi memandai perlu kekuatan-kekuatan baik berpikir dan bertindak global sekaligus juga bertindak berpikir dan bertindak secara lokal nah ini teori ini sebenarnya sudah dikembangkan wellis tahun 1996 jadi kalau kita lihat disini analisis dan tindakan harus dilakukan pada dua level dan kunci untuk penggembangan masyarakat yang kreatif dan efektif yaitu menghubungkan global dan lokal dalam konteks itu tadi saya katakan perlu network society ekonomi lokal tapi tadi dijelaskan bahwa think globally act locally lagi tidak memandai diperlukan pemikiran dan tindakan global sekaligus berpikir dan bertindak secara lokal maka pengembangan masyarakat yang bagaimana yang perlu kita kembangkan nah disini ada upaya-upaya pengembangan masyarakat yang mencoba dilakukan dengan aktivitas-aktivitas lokal harus berbasis pada disini saya katakan internet jadi ada wilayah-wilayah lokal yang berhubungan secara horizontal untuk merespon proses-proses global ini dilakukan nah oleh karena itu kalau sekarang pemerintah kita bagaimana dalam persoalan-persoalan memecahkan masalah-masalah di tingkat lokal itu udah tidak boleh lagi hanya berbasis pada tradisi-tradisi setempat kekuatan-kekuatan teknologi juga harus disertai atau sebaliknya nah ini misalnya kita lihat kasus-kasus apa ini di kudus bangkalan ya kalau kita lihat ini dengan kasus pandemi COVID-19 ini kan menarik pemerintah hanya menggunakan jalur-jalur formal tapi bagaimana tokoh agama dan sebagainya ini harus digunakan sebagai suatu kekuatan aktivitas lokal dan bagaimana kita menggunakannya juga sudah harus menggunakan jaringan internet untuk merespon bagaimana pandemi COVID-19 sebagai suatu secara global tapi itu tidak cukup harus dirumuskan menjadi suatu polisi pemerintah atau kebijakan pemerintah di wilayah-wilayah lokal yang mempengaruhi proses-proses yang lebih luas jadi aktivitas-aktivitas lokal itu juga harus diformulasikan menjadi kebijakan kritik kita sampai saat ini seperti di Indonesia kan hanya pada jalur formal tidak menggunakan institusi ya kekuatan tokoh-tokoh yang informal yang ada di berbagai komunitas lokal semuanya itu dipentingkan dalam konteks proses global oleh karena itu di dalam pengembangan masyarakat perlu apa yang disebut dengan pengembangan masyarakat internasional atau internasionalis pengembangan masyarakat untuk menjawab apa ada dua isu kerja pengembangan masyarakat secara internasional itu diperlukan karena untuk menjawab isu dari globalisasi ini terjadi ketimpangan kenapa terjadi ketimpangan global karena paham-paham kolonial dari negara-negara yang maju kekuatan-kekuatan dan peradaban tinggi yang kuat baik secara ekonomi sosial, budaya dan militer itu menjadi melaksanakan isme-isme kolonial nah ini yang harus dilawan dengan isu kolonialisme dan ketimpangan global maka itu alternatifnya adalah internasionalis pengembangan masyarakat yang tidak saja bekerja secara internasional tetapi juga bekerja dari perspektif paham internasional yang mengandung gagasan-gagasan membangun solidaritas internasional membangun realitas bahwa kita hidup di satu dunia juga membangun gagasan kebutuhan untuk bekerja bersama dalam kedamaian dan keselarasan ini yang kita sebut dengan internasional pengembangan masyarakat nah oleh karena itu pengembangan masyarakat harus memberikan kontribusi dalam mengatasi ketimpangan global bagaimana caranya penguatan dan pemberdayaan masyarakat kemandirian dan perubahan dari bawah dan menggunakan praktik-praktik internasional untuk melawan praktik-praktik kolonialisasi artinya kerjasama antar berbagai pihak tidak hanya antar negara tapi berbagai institusi itu menjadi penting dalam proses-proses membangun kerja pengembangan masyarakat jadi ada tiga hal tadi yang menjadi alternatif pengembangan masyarakat pertama network society kedua mengembangkan ekonomi lokal ketiga internasionalis pengembangan masyarakat jadi ini menjadi kekuatan alternatif di dalam proses-proses pengembangan masyarakat saya ingin mengatakan bahwa pengembangan masyarakat dalam konteks studi-studi pembangunan sebagai model pembangunan di aras mikro lokal juga punya peran di dalam proses-proses pengembangan ini saya contohkan misalnya global warming ada keyotip protokol ada kompromi negara maju dan negara berkembang misalnya di dalam clean development mechanism dan red atau reducing emission from deforestation and forest degradation plus carbon trade ini kan adalah suatu kebijakan-kebijakan dalam rangka melihat persoalan-persoalan globalisasi yaitu persoalan global warming termasuk climate change nah di aras komunitas pengembangan masyarakat mulai melakukan apa yang dilakukan dengan tiga tadi network society local economic dan internasional pengembangan masyarakat apa yang mereka lakukan dengan pendekatan itu membangun community base micro hydro bagaimana ada pengembangan micro hydro berbasis komunitas landfill soal sampah sampai pada solar energy ini dilakukan dengan proses-proses pengembangan masyarakat juga dilakukan dalam proses adaptasi perubahan iklim dan mikros risiko bencana itu ada persoalan-persoalan bagaimana konsentrasi gas rumah kaca yang semakin meningkat sehingga secara global terjadi global warming global warming menyebabkan climate change pola hujan muka air nekat badai dan gelombang yang tidak menentu ini menyebabkan risiko bencana alam dan sosial nah risiko alam bencana alam dan sosial ini menimbulkan kekeringan banjir longsor gagal panen ya rob abrasi ablasi erosi penyakit malaria demam berdarah konflik sosial sekarang lagi ditambah dengan pandemi covid-19 kalau kita lihat ini dikuat seperti itu maka perlu upaya-upaya bagaimana ada kebijakan-kebijakan di tingkat mikro yang disebut dengan clean development mechanism untuk menghadapi risiko bencana alam dan sosial ditambah lagi dengan pandemi maka muncullah suatu realitas sosiologi sosi ekologis apa yang disebut dengan proklim program kampung iklim jadi ini adalah satu bentuk proses-proses pengembangan masyarakat yang tadi mempertimbangkan network society local economic dan internasionalisasi pengembangan masyarakat ada inovasi adaptasi perubahan iklim ada inovasi mitigasi risiko bencana dan ini semua untuk memperkuat apa yang disebut dengan local community development and institutional sustainability ini contoh ya bagaimana alternatif pengembangan masyarakat itu dilakukan untuk merespon bagaimana perusahaan-perusahaan globalisasi nah ini contoh ya bagaimana alternatif tadi dengan tiga hal tadi ya network society local economic dan yang ketiga tadi internasionalisasi pengembangan masyarakat nah ini satu contoh juga bagaimana program kampung iklim tadi dengan komitas lokal ya membangun kelembagaan berkelanjutan ya kelembagaan kampung berkelanjutan dengan proses-proses adaptasi mitigasi dan kapasitas kelembagaan meningkatkan partisipasi menciptakan tata kelola yang baik meningkatkan kemandirian menciptakan jejaring yang luas dan adanya kekuatan kepemimpinan itu menjadi ukuran-ukuran kelembagaan kampung iklim yang berkelanjutan di dalam dunia bisnis juga muncul misalnya bagaimana bisnis sustainability ya ini bagaimana sifat tingkat perusahaan pandangan atas keuntungan sifat CSR dan pengaruhnya saya ingin menunjukkan dulu orang masih berbasis pada tradisional capitalism sekarang sudah kepada social business apa artinya keuntungan adalah salah satu sumber daya untuk mencapai tujuan memecahkan masalah keberlanjutan nah sifat CSR nya dikatakan disruptive ini dikatakan Yunus kalau kita lihat berkembang jadi berkembanglah dari tradisional capitalism muncul fundamental constraint ada triple bottom line stakeholder management sampai kepada social business tidak hanya profit tapi juga sampai kepada benefit kembali kepada tadi penjelas awal dengan pertambangan juga muncul kebijakan-kebijakan apa disebut dengan social investment investasi sosial ya tidak hanya mendapatkan profit tetapi juga benefit dengan memperkuat kelembagaan menciptakan apa yang disebut dengan kelembagaan berkelanjutan atau institutional sustainability nah disini saya ingin mengatakan bahwa investasi sosial atau investasi komunitas adalah paradigma pengembangan masyarakat yang membawa keuntungan kepada penerima manfaat sekaligus pemberi manfaat ini bisa dicapai apabila perusahaan menyimbang aset dan kebutuhan masyarakat prioritas pembangunan pemerintah dan kepentingan usaha-usaha sendiri jadi stakeholder manfaat yang diharapkan untuk masyarakat adalah kesejahteraan dan kemandirian sementara untuk perusahaan adalah manfaat operasional social license to operate yang dicapai yang dicapai adalah refutasional dan finansial maka dilakukanlah apa yang disebut dengan target area for community social investment pada masyarakat maka disini ada community dengan high priority for local communities untuk empowering dan kemandirian government as consistent with development priority of local government company support business objective and drivers maka disinilah arrive at the root participatory process jadi ini ada target dari apa yang kita sebut tadi dengan community investment area jadi target untuk mencapai area itu dilakukan sebagai suatu kekuatan localisasi nah ini rekan-rekan ya jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses pengembangan masyarakat ya sehingga tadi intinya sudah tidak lagi bisa berlandaskan kepada think globally act locally tapi yang sekarang harus sama-sama berpikir bertindak global sekaligus berpikir dan bertindak lokal ini yang harus disenerjikan dalam proses-proses penemangan masyarakat itu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah kita pada pagi hari ini silahkan rekan-rekan kalau ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati